Hai assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube aku gimana kabar bunda dan teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat amin di video kali ini aku mau masak nasi aron di sini aku masaknya di dapur kayu yang baru dibikin beberapa hari yang lalu Oh ya tadi aku masukin air ke dalam dandang kalau kata orang sini itu namanya sopluk bun aku masukin air secukupnya saja terus ini aku juga ngambil kayu di pinggir dapur aku aku ngambilnya itu cuma beberapa terus ini buat pembakarnya itu aku pakai ban dalam itu ya ban dalam sepeda motor terus aku itu iris kecil-kecil biar apinya cepat besar jadi enggak usah pakai minyak tanah gitu lanjut ini aku masukin nah beras yang sudah aku cuci tadi jangan lupa berasnya itu di ratakan ya di atasnya biar nanti pas nasinya di aron itu sama rata gitu bun atasnya lanjut ini aku mau ngulekin singkong ya karena ini mau aku bikin perkedel singkong terus membunuhnya ini aku cuma pakai bawang putih bawang merah sama lada lanjut ini airnya sudah mendidih dan nasi yang siap di aron itu berasnya itu sudah lengket bun kalau berasnya masih pencar-pencar gitu tandanya itu nasinya belum siap di aron oh iya nanti pas nuangin airnya itu harus airnya itu di apa ya dah seperti ini bun berasnya itu harus benar-benar terendam gitu dan jangan lupa sebelum di aron sebelum airnya itu dituang usahakan apinya itu harus benar-benar banyak bun dan difokuskan ke arah nasinya saja ke arah sopluknya saja gitu biar nanti apa ya biar nanti airnya itu mendidihnya itu mendidih dengan sempurna bun kalau apinya itu kecil otomatis nasinya itu tidak ngembang peklepekan kalau kata orang sini itu lanjut ini di sebelahnya aku mau goreng pergedal yang sudah aku bikin tapi ini sambil tunggu apinya panas ya aku geser-geser ayunya soalnya yang nasi itu sudah apa ya enggak begitu butuh api yang besar banget gitu bun jadinya apinya itu aku bagi dua selesai goreng pergedal ini aku mau masak cecek sapi disini aku bumbunya pakai bawang putih bawang merah tomat sama cabai merah besar sama cabai rawit selesai aku masakin bumbunya lanjut ini aku masukin cecek sapinya bun ini aku beli di tukang sayur tadi dua bungkus perbungkusnya itu Rp5.000 jadi ini tuh Rp10.000 lanjut ini aku mau masak tebalan disini aku mempunyai pakai bawang putih bawang merah sampai merah kecil sampai merah besar terus disini aku juga kasih sedikit asam jawa sama satu buah gemiri terus disini tebalannya sudah aku rebus tadipun jadi langsung aku masukkan ke dalam bumbunya sambil lunggu tebalannya matang disini aku mau apa ya namanya ya ini aku mau mindahin nasinya ke wadah magikop terus ini aku tadi juga ngekukus terasi ya nanti buat sambal dan alhamdulillah ini masakanku sudah jadi semua jadi siap-siap tinggal nunggu adan mahrif dan disini itu aku bikin sambal terasi yang dicampur sama buah mangga muda gitu bun dan rasanya itu bikin ngiler oh ya terima kasih buat bunda dan teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati